Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Fast, diserang dan dulu kali ini gue mau menang sebuah game yang berjudul kan Worldzone dan game yang seperti ini pada tanggal Januari 2020 ini merupakan game yang cukup trend gitu ya dimana ya banyak banget yang menyenangkan dan kalau gue liat videonya itu view nya cukup gede jadi gue mau main game kayak gini ya dan gamenya itu persis kayak Slither.io dan langsung aja kita coba mulai disini ada lemari cacing kita bisa memilih cacing-cacing nya ya karena gue suka warna biru, gue pilih yang biru agak tua nah ini biru agak tua ini ya dan ini juga ada pengaturannya sih ada wajahnya juga kalian bisa tambah-tambahin sesuka juga tapi gue maunya yang simple kayak gini aja oke langsung aja kita coba tempur dan ini oh suaranya itu guys kalau misal lagi makan gitu suaranya itu tuh bener-bener terasa banget jadi mungkin ini yang bikin banyak orang suka ya sama game nya oke oke kita pakai kiri untuk menggerahin ularnya terus kalau misal ini bisa nose ya oke kita bisa nose guys disini ya oh disini ada ramuannya guys jadi disini kalau misal kalian lihat di bagian atas ini disini ada makanan hmm gak nyaris mati ya dan misal kalian lihat di atas itu tuh ada gambar apa hacam besar ya disini mapnya itu tuh jadi agak lebih besar jadi kita bisa lihat lebih leluasa lagi oke efeknya udah berhenti dan kita bisa lihat kayak gini ini ini ularnya gede banget gila oke oke ada makanan disini what belum apa-apa dah ranking 8 ini maksudnya gimana ya oke oke hmm nyaris misal kalian lihat di sebelah kanan atas itu tuh ada kayak map dan gua kurang tau ini merah-merah artinya apa oke ada makanan ada makanan wuh kita debet lagi oke kita makan semuanya oke ada yang makan juga guys oke kita ranking 42 cepet banget belum apa-apa ada ranking 42 ini oke ada remuan dan kita jadi punya kacaman besar ya kita bisa lihat lebih gede lagi nah ini dia musuhnya mati oke ini kita gak boleh sampai terlalu tergecoh aku cek ini usah banget oke ini kayaknya kalau mau ngejebak kita kurang panjang ya kita harus makan-makan dulu biar bisa lebih panjang lagi paling tidak mungkin sekitar 20 ribu ke atas lah oke ini ada apa ini dapet ramahan apa ini kurang tau sih oke ada ular oke ini apalagi sih ramahnya kurang tau oke oke ada yang gede guys wah ini rank yang berapa ini ya gede banget uh aduh itu juga mati yang itu pokoknya kali ini gua gak boleh sampai bener-bener kalah guys kita harus paling tidak ranking 10 besar lah paling tidak ya paling tidak 10 besar disini kita coba makan-makan aja kalau misal ada ular yang mati kita makan oke disini kita abur mojek-mojek dulu aja kita coba cari-cari makanan secara manual oke disini ada abur aja hidup oke ada ramuan ada ramuan lagi 5 kali ini apa guys apakah kalau kita makan eh tingkatnya jadi 5 kali ini lebih lebih banyak atau gimana gini uh hampir aja kita makan uh ini agak panjang juga sih ini oke disini juga ada yang mati kita bisa makan uh langsung naiknya 12 cepet banget dan disini selisih antara ring 5 dan juga ring 4 itu cukup jauh gitu oke kita makan terus aja ini disini kita bisa keluarin tenaga kita tapi biasanya skor kita bakal lebih turun drastis guys kalau misal kita kayak gitu ya disini kita dapat yang bisa mempertajam penglihatan itu koin buat apa ya perasaan tadi gue dapet tapi gak efek gak ngerti apa-apa gitu loh oke kita dapat yang kaca pengusatnya lagi lumayan lah buat aman-aman siapa tau ada yang gue cek gitu nah ini koin nah dia gak efek apa-apa guys koin itu kurang tau sih oke disini kalau kita bisa lihat di map itu ada yang merah-merah gue masih gak tau itu merah-merah itu apa ya kalau mau coba kesana lah merah-merah itu apa sih oke ini gede juga ya bentar merah oke merah-merahnya udah hancur guys gara-gara mungkin ya buntanya oke wooo ada pelakatan banyak banget wooo lumayan guys lumayan 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 langsung rangnya tujuh rang yang enam siap wow keren sih ibu game oke dari sini kita dapat magnet ya jadi kita bisa langsung sedot seorang makanan ah ini 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 dia kita sedot aja ini makanan nah ini ada yang mati nih guys nah aduh wuh hampir aja hampir aja agak susah ya kalau kita mau belak itu tuh gak bisa langsung belak gitu agak smuter jadi mungkin ada akan agak ada kesulitannya kesendiri ya oke kita lihat mungkin ini kita bisa perangkap guys nasib mati kau keperangkap oke disini juga ada punya musuh kita habisin aja nih guys ya mumpung masih ada nih punya musuh ini juga punya mangsa kita dan kita langsung merenggin lima ya tapi selisih yang empat dan merenggin limanya cukup tinggi sekali jadi hmm berani kali aja nih oke ada yang mengikuti kita joy miliar mister joy miliar gua kurang tau oke lima kali dan lain sebagainya nah disini ada yang merah-merah lagi merah-merah itu kemungkinan jasad ya jasad hmm habisin semuanya aja ini juga ada jasad ulur mati kita habisin aja kayaknya ini wuh wuh nyaris 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 aja gua mati guys wah ini susah sih ini udah gede ini udah susah guys kita harus ngebunuh dengan cara ngejebak dia guys biar bisa lebih nalagi ya oke nah ini aduh susah ya kan takutnya ada yang ngebocek gitu loh oke nah ini ada yang mati kita coba perangkap yang si merah ini guys lumayan cukup gede dia nah sip mati kau ya mau ngapain lu ya jangan bisa ngapa-ngapain tuh guys ya nah nah oke disini ada makanan makan aja gak apa-apa nah sip mati itu musuh ya dan kita ranking 6 masih ranking 6 sedisinya cukup jauh dengan ranking 4 oke kita masih mendominasi 10 besar ini ini ada yang gede lagi guys ya cukup gede oke 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 kalem-kalem bro kalem gua cuma mau mangsa lu aja wuuh hampir nah sip kita merangkap merangkap di bagian sini ya dan skor kita udah sampai 100 ribuan guys wuuh ayo ayo kita ajar aja ini bentar lagi mati nih guys jadi mangsa kita ya dan untungnya mungkin cukup gede buat ukuran segitu dia ajar aja deh oke nah ini guys yang paling susah ya biasanya ular itu tuh suka kayak gini nah oke dia mati guys langsung sedot bos oke masih belum ranking keempat guys susah banget buat ranking keempat ini ada yang pemain gede nih oke pemain gede dan disini kita inter dari ekornya dulu aja jadi ekornya dulu terus setelah ekor selesai nah ini oh dia mati guys dia mati oke oke kita ke belakang masih ada sisa makanan disitu ya nah oke ada sisa makanan nah kok masih rank kelima tapi skornya masih berapa itu masih kecil tuh guys wah ini gila sih ini kalau udah gede kayaknya kalau kita sekali ngegas gitu langsung keluar banyak tenaga aduh gimana ini wuh ada yang mencoba memerangkap kita guys kita gak boleh sampai kena perangkapnya dia ya kita ajar ajar guys kita perangkap ke oke hampir aja 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 nah sip dapet tuh yang gede ya lumayan gede kita bisa bunuh ini oke dia mau memberontak guys wah 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 gue gak tau kok goyang mati yah itu nanggu banget dari yang 5 bentar lagi bisa nyelip ring yang 4 aduh oke guys dan disini kita sampai ke level yang baru lah ya aduh udah sampai ring yang 5 loh tapi tenang saja kita udah sampai ke target kita yaitu 10 besar dan disini selamat kamu naik ke level yang baru level 5 oke dan disini kita lihat lifting card jangan dulu oke disini ada buka kunci dua kunci tapi kita harus buka video juga guys disini ada masuk mungkin masuknya login dan disini hmm ada koin gue kurang tau ini koinnya buat apa oh oke koinnya ternyata buat beli kayak ginian guys ya 11.500 ada yang 10.000 9.000 ada yang mungkin 2.250 kalau gajah yang cepet kemungkinan guys yang koin tadi yang koin tadi itu buat beli kayak ginian maka dari itu oke 3.000 oke mentok paling sedikit cuma sampai 3.000 paling kecil dan disini ya udah kayak gitu aja sih pengaturan untuk pengaturan kita bisa oke kita bisa ganti kayak gini untuk makan oke kita makannya bisa ganti guys ganti ke kayak gini dan ganti ke kayak gini ini kayak seliter yang ini gue belum mencoba yang ini ya warm zone itu yang dipakai orang ya dan sih kayaknya balon-balon makanannya ya macem-macem lah ada 3 mode yang bisa kita main ini oke guys sekian dulu untuk video kali ini ya seperti itulah game warm zone dan terima kasih buat kalian yang udah nonton subscribe buat yang belum dan sampai jumpa the next video bye-bye